Intro Ya kembali lagi di Bitok Bajar Masin Post bicara pas saja Kita sudah menemani ketiga atau terakhir Seperti saya janjikan tadi Kalau mereka membacakan pertanyaan dari pemirsa hari ini Baik yang nonton di Youtube, Instagram, ataupun Facebook Saya akan langsung bacakan dan akan dijawab oleh Ibu Agus atau Mbak Sindi Pertanyaannya pilihan ganda atau? Jadi ini yang pertama mulai dari Boni di Bajar Masin Apakah restoratif justice ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses hukum bagi tersangka narkoba? Jadi apakah restoratif justice ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses hukum bagi tersangka narkoba? Apa standar minimal seorang pelaku bisa mendapat keadilan restoratif? Nah sebenarnya sudah dijawab tadi, tapi mungkin bisa secara singkat Yang peluang penyimpangan Iya Semua ya, semua masalah hukum memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan Jadi tergantung dari aparatnya Jadi karena itu kami mohon doa dukungan diri seluruh masyarakat agar restoratif justice yang kita lakukan ini tidak membuat kita memutuskan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok Jadi apakah ada peluang? Tidak usah restoratif justice ini Tidana umum pun masih membuka peluang-peluang untuk itu Seperti itu Kalau standar minimal seorang pelaku bisa mendapat restoratif justice, rasanya sudah? Sudah di awal kita sampaikan Terus ada juga dari Raja Enza Apakah ada aturan tiap mereka yang mendapat restoratif justice diekspos ke media? Itu benar-benar menghindari ada dugaan atau hal-hal buruk atau indus buruk kepada aparat? Jadi misalnya ada petersangka itu diekspos ke media dan restoratif justice itu Jadi untuk rehabilitasi sendiri itu sebenarnya bagian integral dari pelayanan kesehatan Jadi upaya rehabilitasi ini pelayanan kesehatan Hanya khusus Karena yang melayani rehabilitasi ini adalah dokter, perawat, psikolog, dan sebagainya Tentu kita punya kode etik sebagai asesor, sebagai konselor, sebagai dokter Itu adalah sebabnya kita tidak menyampaikan data klien by name, by address Kecuali untuk kepentingan-kepentingan hukum Apabila tidak untuk kepentingan seperti itu maka tidak membuka data dari klien Jadi sifatnya adalah rahasia Sama seperti klien atau pesen pasien lain yang dirawat misalnya di rumah sakit Maka data pasien adalah bersifat rahasia Hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan Jadi memang tidak dipublish Yang kita publish biasanya adalah jumlah saja Berapa sih jumlah klien yang sudah direhabilitasi di BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berapa laki-laki, berapa perempuan, rentang umur berapa Itu kan bisa dipublikasikan Tapi tidak by name by Seperti itu kira-kira Kalau ini sendiri ukuran keberhasilan rasta atau jasih itu seperti apa sih Bu? Jadi untuk ukuran keberhasilannya adalah apabila masyarakat tersadar Untuk tidak mengulang Karena ini sudah diberi kesempatan katanya gitu Ini tidak mengulang Crime yang sama atau kejahatan yang sama ini di kemudian hari Itu artinya restoratif jasih kita berhasil Ini menjadi efek jera bagi masyarakat Jadi karena rehabilitasi itu bukan bebas Rehabilitasi itu ada ketentuan-ketentuan yang mengikat si pecandu Katakanlah begitu untuk mengikuti setelah aturan Terutama apabila mereka mengikuti rawat inap rehabilitasi Ada ketentuan Jadi tidak kemudian bebas begitu saja Jadi ini yang harus dipahami oleh Nusya Kalau misalnya ini nyatakan sudah menerus diri rehabilitasi Terus melakukan narkotika yang sama Itu adalah narkotika Apa namanya Tanaman bukan tanaman Sintetis semisintetis Sama saja berlaku Ya kalau itu sebenarnya Bu Apa yang disebut tembakan Gorilla itu masuk juga ya Bu? Masuk Itu masuk Dalam narkotika golong satu Tembakan Gorilla Beberapa orang masih suka itu Oke kalau ini sendiri Bu Mungkin Berlaku dengan stakeholder di BNNN Di stakeholder di SBC PNK Atau instansi lain Bagaimana Bu Dalam mendukung Upaya restoratif justice ini? Alhamdulillah ya Untuk di kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri Hubungan antara BNN dengan pemerintah kabupaten Dan juga instansi terkait lainnya Dalam hal ini Kepolisian Kejaksaan Kemudian pengadilan negeri Itu sangat baik Saya kemarin Baru bertemu dengan ketua PN Untuk membicarakan Penanganan Anak penyalahguna narkotika Yang baru-baru ini Didiversi oleh pengadilan Jadi nanti kita rencanakan Di pertengahan September Akan duduk bersama Untuk membahas permasalahan Anak ini Untuk mendapatkan Solusi terbaik Bagi Kepenting anak Sesuai dengan tumbuh kembangnya Jadi anak yang berhadapan dengan hukum Dalam hal ini Penyalahgunaan narkotika Ini akan kita bahas secara bersama-sama Dan kami berharap Ini bisa juga Melibatkan Pemerintah daerah Dalam hal ini Kami memang Ingin Menghadirkan Bupati Dan Stakeholder Terkait Di APD Secara teknis Yang berkaitan Dengan penanganan Jadi Alhamdulillah Baik Hubungannya sangat baik Sangat mendukung Saling bersinergi Untuk perlindungan kantor Sekretariat BNN Apakah mungkin Masih ada perlu yang Fasilitas Atau mungkin Yang mungkin Ditingkatkan Untuk diadakan Atau ditambah Kalau fasilitas Sebenarnya Yang sangat diperlukan Adalah Gedung Ya Betul Jadi memang Ada hibah Tanah dari Pemerintah daerah Namun ada Moratorium Untuk pembangunan Gedung Dari Pemerintah Sehingga Kita Belum bisa Membangun gedung Sendiri Jadi Yang sangat kita butuhkan Sebenarnya adalah Yang untuk Pelayanan publik Dan untuk Pemberantasan Jadi Untuk pelayanan publik Di sini Karena ada Seksi rehabilitasi Yang juga Melayani Untuk SKHPN Bagi masyarakat Ini Tentu Perlu Sebenarnya Ruangan yang standar Bagi pelayanan publik Artinya ada Ruang tunggu yang nyaman Tempat bermain Anak Misalnya Ada ruang Counseling Sendiri Ada ruang Asismen Sendiri Namun ini Belum memungkinkan Untuk bisa Kita Pemimpin Mudah-mudahan Nanti ke depannya Kita bisa Mendapatkan Fasilitas Yang Bisa mendukung Layanan Bagi masyarakat Yang lebihnya Kemudian Untuk diberantai Sendiri Kita tidak Punya Ruang tahanan Jadi Alhamdulillah Di Awal tahun Kemarin Kita sudah Melakukan Perjanjian Kerjasama Dengan Polres Lusunga Selatan Salah satunya Untuk Titip tahanan Jadi Ada Tangkapan BNN Maka kita Titip tahanan Di Rutan Polres Jadi Untuk kantor BNN HSS Bagaimana Dimana Posisi saat ini Posisi saat ini Ada Di Jalan Jenderal Subirman Nomor 29 Fisnya Di samping Jembatan Antalidin Jembatan Antalidin Itu Apa Jembatan Jadi Itu Dulunya Rumah Sakit Hasan Basri Kemudian Rumah Sakit Hasan Basri Pindah Ke lokasi Yang baru Jadi Gedung Itu Ditempati Oleh BNN Dan PMB Kemudian Nanti Pemerintah Setempat Membantu Menyembahkan Tempat Yang Bersambung Tadi Oke Mungkin Kita Sudah Di Akhir Acara Mungkin Bisa Disampaikan Semacam Kesimpulan Atau Mungkin Kalimat Yang Motivasi Atau Apa Setelah Dari Obrolan Kita Seori Ini Silahkan Terima kasih Banyak Jadi Pada Kesempatan Ini Saya Mengajak Seluruh Masyarakat Tidak Hanya Yang Dari Kabupaten Sungai Selatan Seluruh Masyarakat Yang Menjadi Pemirsa Dari Banjar Masing Pos Pada Hari Ini Yang Yang Pertama Bersama Sama Untuk Berani Menolak Penggunaan Narkoba Jadi Apapun Iklan Dari Jaringan Untuk Pemakaian Untuk Obat Kuat Untuk Doping Dan Sebagainya Kita Berani Tolak Kemudian Yang Kedua Berani Melaporkan Berani Lapor Berani Melaporkan Apabila Ada Kejadian Kejadian Yang Bersinggungan Dengan Peredaran Narkoba Di Sekitar Kemudian Yang Ketiga Berani Rehabilitasi Jadi Apabila Diri Sendiri Atau Ada Keluarga Atau Ada Kerabat Yang Menjadi Pecandu Narkoba Silahkan Di Rehabilitasi Di Klinik BNN Kabupaten Kota Atau BNN Provinsi Yang Ada Di Dekat Masyarakat Di BNN Kabupaten Kota Terdekat Jadi Karena Ini Lintas Kabupaten Boleh Rehabilitasi Di mana Saja Seperti Apakah Ada Tentangan Mas Sindi Berkait Pembatasan Atau Mungkin Khususnya Untuk Para Remaja Mungkin Apa Mungkin Kami Harapan Kami Jangan Sampai Ada Remaja Menjadi Penyalahgungan Narkotika Karena Resikonya Sangat Besar Sekali Maka Narkoba Itu Tidak Bisa Disembuhkan Tapi Dipulihkan Jadi Kemungkinannya Untuk Maka Lagi Itu Bisa Terjadi Jadi Jangan Sampai Generasi Muda Kita Terpengaruh Oleh Peredaran Narkoba Oke Terima kasih Maksudnya Yang bagus Yang Sebenarnya Terima kasih Terima kasih Sudah